Terduga teroris HS ditangkap anggota Densus 88 tak jauh dari rumah mertuanya di kawasan Kampung Mimpitan RT 7 RW 12 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar, Kliwon, Solo, Minggu Siang. Usai melakukan penangkapan, anggota Densus langsung melakukan penggeledahan di rumah mertua HS bernama Ngatino yang diketahui juga merupakan ketua RT setempat. Penggeledahan ini sontak membuat warga di sekitar lokasi kejadian terkejut dan turut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan. Menurut warga, bukan kali ini saja HS ditangkap Densus 88. Pada tahun 2012 silam, terduga teroris tersebut juga pernah ditangkap Densus. Mertua HS Suripah mengaku tidak tahu menau proses penangkapan HS dan perihal kasus apa. Suripah menambahkan jika menantunya tersebut setiap hari banyak menghabiskan waktu dan tidur di masjid. Tidak tahu, kalau ini punggul-punggul orang banyak, polisi banyak. Yang nangkapnya di mana, Bu? Tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Nangkapnya di mana, tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Waka Polresta Solo AKBP Andi Rifai yang ikut mengamankan proses penggeledahan menjelaskan sejumlah barang diamankan dari dalam rumah mertua terduga teroris HS ini. Seperti HP, KTP, stik pemukul dan baterai, serta ada juga buku tutorial meramu bahan kimia. Namun waka Polresta enggan menjelaskan mengenai keterlibatan HS dalam kasus terorisme secara rinci. Kita dari Polresta Serang Tantang, nanti diminta panggungan dari Ijen Susa Bangabat untuk break up. Karena tadi dari tim Jensus masalahkan penangkapan. Kemudian kita diminta panggungan untuk Ijen kita, serangka pembelajaran rumahnya tadi. Dan tadi sudah diberikan juga bahwa ada beberapa barang bukti yang disitakan dari Ijen Sus. Dan itu yang tersangkanya sudah dibawa.